Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Saudara aku ketemu lagi dengan saya Deddy dari channel Derosa Otomo Terima kasih telah menonton Saudara aku hari ini saya ingin mereview dan memasarkan mobil Yang tentunya insyaallah mobil ini bisa menjadi bahan pertimbangan buat kalian semua Insyaallah mobilnya harganya murah mobilnya bagus Yang pertama saya ada mobil Agya Agya ini tahun 2014 Bertransmisi manual Ini tipenya tipe TRD Tipe STRD ya Mobilnya warna biru Kilometernya masih sangat rendah sekali Untuk pajak pun sekitar 1,5 Pajak bulan Agustus Untuk alamat SNK di Jakarta Barat Insyaallah bisa menjadi bahan pertimbangan nih Mobilnya saya jual murah Ini sedikit ada dandan dikit ya Tapi insyaallah mobilnya rekomendasi Tidak bekas eksiden besar Kategorinya aman Karena mobil ini benar-benar jarang pakai Kilometernya baru 39.000 Kilometernya asli service record 39.000 Kalau di service recordnya malah sekitar 20.000 Ini mobil jarang banget dipakai Untuk AC nya pun masih enak dingin Masih dingin banget Audio di head unit masih mulus Dan kabin di daleman dashboard Masih benar-benar rasanya rasa baru Di door trim pun masih bagus banget Door trimnya Airbagnya pun masih berfungsi Dan tidak pernah terbuka ya Masih asli Atau bekas gantian Karena kelihatan dari sininya Kalau bekas gantian Dari sininya juga kelihatan semua Oke baik kita lanjut ke belakang Untuk di belakang Semuanya masih dalam kategori aman Tuh ya Nah ini kalau gak salah nih ya Ini ban serepnya aja Belum turun nih Ban serepnya belum turun sama sekali Oke Ini ban serepnya selanjutnya saya ada mobil Chevrolet Captiva bertransmisi otomatik yang diesel atau solar tipenya tipe 2000 cc tipe L tahun 2011 pajaknya di bulan 4 untuk nilai pajaknya pun sekitar 4 juta daerah Tangerang Kota kategori mobil ini mobilnya insya Allah aman terkendali gak bekas nabrak gak bekas banjir untuk kondisi baik mesin maupun bodi masih dalam kategori sangat layak pakai untuk harga pun kita jual gak terlalu mahal kita buka harga 120 ditawar aja dan kita cek ya kalau ini pemakaian dalam batas kategori normal ya ini mobil bener-bener enak mewah dia kursinya pun sudah rack cleaning dan sliding sudah cukup complete ini bisa naik sliding rack cleaning dan head adjuster tapi masih dalam joknya sudah jok kulit asli original untuk di door trim pun masih asli masih cukup sangat bagus ya kita buka kap mesin sambil kita hidupin ini mobil yang tipe diesel untuk di kap mesin pun masih original bawaan dari pabrik sudah ada bekas eksiden ini ya sama sekali masih asli dan untuk kap mesinnya pun sangat tebal ya kalau untuk mobil set prolet ini ya enak deh pasti recommended nih bagus dan di bullhead pun di apron depan sudah bekas ada eksiden masih sangat asli bawaan dari pabrik untuk mesin pun dia masih perawatan terawat sama user pertama insyaallah mobilnya bisa langsung pakai ya saudara dan mobil ini kita garansikan garansi mesin untuk satu tahun jadi saudara beli mobil ini insyaallah gak bakalan khawatir karena kita garansikan satu tahun untuk garansi mesin ya saudara oke kita pindah ke bagian belakang nah dia seatnya yang tiga baris ya seat yang tiga baris jadi mobil ini benar-benar sangat nyaman sekali buat kalian dan untuk di bagian belakang pun aman nih kategorinya masih sangat layak pakai aman gak bekas banjir gak bekas nabrak oke di dalam pun sini masih aman ya kategorinya masih asli bening bersih tidak bekas ada indikasi eksiden untuk bodi-bodi pun nah kita lihat juga nih di sealer-sealer sininya masih utuh semua ya gak ada bekas eksiden juga jadi mobil ini kelayakannya sangat pantas untuk dimiliki saudara-saudara semua yang akan membeli kendaraan ini kita buka harga 120 juta masih bisa naik untuk kilometer yang sudah ditempu sekitar 100 ribuan kurang lebih profile tersedia asli bawaan dari pabrik oke baik saudara berikut yang tadi telah saya uraikan semoga review ini bisa menjadi bahan rekomendasi pertimbangan akhirus salam mohon maaf apabila ada kata-kata yang salah mohon dimaklumi dari segi penyampaian maupun penampilan saya tutup wabil taufiq wal hidayah wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh